Hai assalamualaikum teman-teman ketemu lagi bersama Cenut disini ya kesempatan kali ini Cenut mau membuat cemilan sederhana ala kadarnya yang ada di rumah yaitu Cenut mau membuat bola-bola pisang ya mungkin teman-teman bisa mencobanya di rumah karena bahannya sangat mudah diantaranya yaitu langsung saja ini Cenut menggunakan pisang raja ya ini tua di pohon jadi matang banget terus ini ada gula pasir ini ada dua sendok tepung terigu ini ada vanili nanti kita pakai sedikit saja terus ini ada tepung roti catatannya buat teman-teman bisa menggunakan isian coklat batang ataupun isian keju tapi berhubung Cenut memakai bahan seadanya di rumah jadi Cenut tidak memakai keduanya cukup pisang saja ya teman-teman Oke kita lanjut cara mengolahnya ya Oke langkah pertama kita masukkan pisang ya kita hancurkan atau kita lumat saja langsung di sini buat teman-teman bisa langsung pisang dilengat juga enggak papa atau dimasak dulu seperti ini juga monggol Cenut bikin seperti ini supaya pisang ini aromanya lebih keluar ya kita hancurkan sampai dia lembut nah sudah hancur seperti ini ya teman-teman kita masak sampai tercium harum pisangnya karena kalau pisang raja itu kalau dimasak terlebih dahulu aromanya lebih keluar lalu kita masukkan gulanya ya Nah jika sudah seperti ini teksturnya dan aromanya juga sudah sudah harum banget teman-teman bisa mematikan kompor kita tunggu dingin lalu kita campuri tepung terigu dan siap kita bentuknya nah setelah dingin dan ditempatkan di wadah seperti ini saatnya kita campur tepung terigu ya ini Cenut menggunakan satu sendok setengah sedikit saja tipunya ini buat teman-teman yang saya mau pakai paning limongko tidak juga tidak apa-apa karena ini berfungsi sebagai pengharum aroma ya cuma pakai sedikit saja lalu kita aduk-aduk oke setelah tercampur rata waktunya kita cetak sesuai dengan ini ya bisa besar bisa kecil sesuai selera teman-teman semua nah jika teman-teman kepingin memakai coklat di dalamnya pipihkan saja seperti ini lalu bisa diisi meses coklat batang apapun ya setelah itu masukkan ke tepung panirnya ini maaf Cenut copot saja karena memang agak ribet ya kalau pakai plastik tuh seperti ini ini ya teman-teman ya lakukan semuanya sampai selesai ya oke kita ulangi sampai semuanya selesai dibulat-bulat ya seperti ini ya teman-teman jika semuanya sudah selesai dibentuk saatnya kita menggoreng gunakan dengan api kecil saja Oke langsung saja kita ke kompor ya kita tuangkan minyak kita tunggu sampai panas ya teman-teman kita goreng setelah minyak panas seperti ini ya 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 kita bola balik dan kita goreng sampai berwarna kuning keemasan dan itu tandanya bola-bola pisang sudah matang kita tunggu sampai menunggu ya teman-teman jika sudah berwarna seperti ini berarti bola-bola nya sudah matang ya dan siap kita tiriskan lalu kita sajikan nah mudah ya teman-teman cara membuat bola-bola pisang teman-teman bisa praktek di rumah karena olahan pisang bisa dibuat seperti ini karena kadang juga bosan dengan yang namanya pisang goreng atau pisang yang hanya dikolak ya jadi buat teman-teman teman-teman silahkan mencoba nah oke teman-teman ini bola-bola pisangnya sudah matang siap disajikan menemani kopi ataupun teh ya supaya lebih terasa mantap kopinya kerbul-kerbul oke itu dia resep dari cenut semoga bisa bermanfaat untuk olahan pisangnya yang mungkin sudah bosan dibuat pisang goreng dibuat kolak pisang ataupun cuma direbus jadi teman-teman bisa membuatnya seperti ini ya salam dari kami channel jadi cenut assalamualaikum salam